Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie 2, Yengki India Zulu Kali ini kita akan komunikasi di 40 meter band menggunakan antena vertikal dengan dua versi Yang versi pertama kita mancar antenanya masih di bawah ya Kemudian yang versi kedua nanti kita mancar antenanya di atas Seperti apa hasilnya, nanti kita lihat Kita coba berkomunikasi di kesempatan kali ini Tentu di propagasi yang belum begitu bersahabat, tapi kita akan coba saja Oke, keep stay tuned, jangan komen, Yengki Charlie 2, Yengki India Zulu Segera kita lakukan komunikasi Dengar katanya ganti Ya, Obedi, kita tunggu di Yengki Charlie 2, Yengki J dulu, Yengki Charlie Zulu, Oscar Sierra Unifarm, Yengki Charlie 2, Yengki India Zulu Mungkin saya ngomong agak jauh ya, Mandit Saya ngomong agak jauh, seperti ini apa lebih jelas ganti Iya, yang terakhir lumayan lebih jelas tuh, Obedi Iya, iya Ini ya, working conditionnya masih sama seperti kemarin ya, Obedi ya Pakai mancar gak sampai 5W, antenanya di bawah Begitu, apakah benar gak sih? Betul, betul, masih sama kemarin Cuma saya pakai baterai ini Saya pakai baterai Kemarin kan terakhir saya pakai power supply Sekarang masih pakai baterai, begitu, Ahmadit demikian Jadi pakai baterai, antena masih kemarin yang di tanah, ganti Iya, Roger, Roger Iya Cuma propagasi hari ini lebih buruk daripada kemarin, Obedi Saya masih bisa mendengar, tapi agak kekulitan Saya pakai handphone ini karena supaya kita jelas mendengar, Obedi Iya, kemarin videonya sudah saya tonton Beberapa teman-teman, banyak yang nonton Dan share ke saya Ada di grup lokal juga, begitu Obedi, yang ke Charlie itu, yang di Azul Yang ke Charlie Zero, Oscar Sierra Uniform Yang ke Charlie Zero, Oscar Sierra Uniform Yang ke Charlie itu, yang ke India Zul Oh, kalau gitu saya pakai adapter ya, coba ya Saya pasang adapter gitu, Ahmadit Kemarin kan pakai adapter bagus ya Saya coba pasang ya, ganti Roger, Roger Saya tunggu Oke, yang ke Charlie Zero, Oscar Sierra Uniform Yang ke Charlie itu, yang ke India Zul Ya, Ahmadit, saya sudah pakai adapter nih 2A ganti Roger, Roger, iya Lebih jelas, lebih jelas Bayang terima 5.8 Menekan ke 5.9 Dan lebih jelas Begitu, modulannya terbanyak Iya, Obedi Mantap nih Antenanya gimana 9 meter ya Pakai joran pancing ya Obedi, ganti Kiasal, kiasal, Ahmadit Betul Pakai joran pancing 9 meter Tak sambung-sambung gitu Jadi joran pancing 8 meter Tak sambung dengan joran pancing Yang 5 meter, yang kecil itu Jadi saya sambung ujungnya Jadi totalnya jadi 9 meter Gitu, Ahmadit Kemudian pakai wire-nya Sekitar 9.4 meter Wire-nya Jadi dibelit-belit gitu Tapi belitnya kan Kalau jorannya 9 meter Otomatis belitnya itu Hanya Untuk nempel wire-nya saja Jadi jaraknya Longgar-longgar gitu, Ahmadit Ganti Iya, iya, iya Roger, Roger Mantap, om Itu counter voice-nya berapa panjang Yang mis Bagus sekali ya Di Di 40 meter Gitu, Ahmadit, ganti Counter voice Total 10 meter Tapi Ini Kemarin saya lipat-lipat Mungkin sekitar Tinggal 7 atau 8 meter Sekitar itu Saya belum ukur lagi, Ahmadit Karena Langsung saya lipat Lihat S-Ware Lipat Lihat S-Ware Jadi belum diukur Ganti Roger, Roger Iya, om Ini ada satu rekan Yang mau bergabung Untuk cari Impact Rumpi Mungkin bisa Dicoba juga Om Ini silahkan Di handle Di sini Yang dicari Zero Oscar Siara ini Pemba Dan dengar Oke Oke Gue terdengar Lagi Macar CRP Dia Nggak sampai 5 Watt Dari Kota Yogyakarta Begitu Dalam Siapa Watt Yang dikitar Ini Oscar Ini Gue Operator Adit Alba Derta Indil Tenggok Jakarta Kelantan Over Over Tenggok Video Saya Dengan Dia Yang Jal Zero Oscar Kira Ini Bu Dia Saya Lagi Mancar Pake Antena Rotary Dipo Satu Halemen Maja Full Size Ketigian Sekitar 13 Menter Saya Mancar Kinar 105 Watt Darah Darah Menembus Menembus Di Jogja Atau Gitu Ganti Ngopi Dulu Ngopi Tenggok Jadi Yang ke Charlie Yang ke Delta One Charlie Kibet Romeo Gak Bisa Dengar Ya Karena Kita Pak G RP Dengar Tenggok 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 itu ganti ya don't know ya oh baby yang di indiazula yang di indiazula yang di indiazula yang di indiazula masih mau nisah di frengu nanti apa-apa eh kiasal kiasal masih ya madit yang di charlie 0 oscar sierra uniform yang di charlie itu yang di indiazula masih saya masih monitor mendengar begitu semuanya bisa saya terima tadi juga om denny ya yang di dalam charlie keyback romeo juga bisa saya dengar gitu madit seperti itu madit ya bisa saya dengarkan nantilah saya coba taruh di atas ya antena vertikal mungkin saya taruh deket torrent situ mungkin lebih bagus nanti supaya teman-teman bisa yang lokal juga bisa dengar bagus gitu karena kalau di bawah ini jaraknya terlalu jauh mancarnya yang di charlie 0 oscar sierra uniform yang di charlie itu yang di indiazula ganti yang di charlie 0 yang di charlie 0 ini harus di video dulu ini biar om yono dengar yang di charlie 0 oscar sierra uniform yang di charlie 2 yang di indiazula ya madit ini sambil nunggu om yono ini ini power saya ada tinggal 4 watt 5 3 watt ya karena mungkin kalau panas turun dikit gitu yang di charlie 0 oscar sierra uniform yang di charlie 2 yang di indiazula ganti oh iya raja iya om ini QSP ini QSP banget tapi sempat 5.9 juga tadi iya 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 om yono mau nyoba pakai QRP juga begitu apakah benar om ini ganti kiasal kiasal om yono mau nyoba pakai QRP gitu om yono mau nyoba pakai radio QRP gitu om adit ya nanti kita coba tunggu om yono ini kalau siapa tau saya bisa mendengar meskipun saya gak bisa didengar siapa tau saya bisa mendengar om yono gitu kita tunggu om yononya atau om adit panggil disini ganti kalau itu saya stand by dulu ya om yono tadi kalau om yono dan om acar di kita stand by dulu ini cari itu yang di indiazula berserta rekan-rekan yang mungkin mendengarkan yang tidak tahu cari kipeng radio cari 0 oscar cara ini saya stand by dulu jati oke kiasal madit yang ke charlie 0 oscar sira uniform yang ke charlie 2 yang ke indiazula di kota yogyakarta ya kita sama-sama stand by dulu ini om yono belum kedengeran nanti saya coba ini saya rencana sih mau naikin antena ke atas ya saya mau pasang di atas nanti biar apa namanya biar rekan-rekan bisa denger gitu yang jauh-jauh karena kia arpi propagasi saat ini ya seperti itu jadi harus di atas oke amadid saya stand by dulu amadid sambil nanti saya pasang antena di atas nanti coba lagi nanti kita pasang di atas antena oke thank you amadid 73 oke kita akan coba untuk antena 40 meter band vertikal udah kita coba naikin di atas sekarang kita mau tes untuk mancar lagi kan kemarin di bawah di tanah tadi pagi tadi pagi belum pagi siang tadi siang jam 11 jam 11 sampai jam 12 sekitar itu antena masih di bawah di tanah sekarang udah pukul 1 lewat setengah 2 atau pukul 06 lewat 30 UTC nah kita akan coba untuk mancar dengan antena di atas kita pasang di dekat toran seperti biasa kita mancar satelit kita pasang di atas antena 40 nya kita masih mancar QRP kita mau coba seperti apa kita coba panggil dia temen kita Yenki Charlie Zero Oscar Sierra Uniform benar-benar beliau sudah ada disini kita tes Yenki Charlie Zero Oscar Sierra Uniform Yenki Charlie Two Yenki India Zulu monitor Omadid Yenki Charlie Zero Oscar Sierra Uniform Yenki Charlie Two Yenki India Zulu monitor Omadid belum monitor kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu sebentar Yenki Charlie Zero Oscar Sierra Uniform Yenki Charlie Two Yenki India Zulu ya monitor Omadid KSL ini sekarang gimana Omadid ada perubahan Roger oke KSL ya Omadid lebih clear juga saya terima Omadid sekarang lebih jelas gitu nanti tolong direkod ya Omadid direkod videonya gitu kalau saya pengen bandingkan dengan antena yang di bawah kemarin kan udah direkod ini yang antena di atas seperti apa gitu Yenki Charlie Zero Oscar Sierra Uniform Yenki Charlie Yenki India Zulu over oke KSL KSL Omadid Roger ini saya mancar pakai baterai ini saya tidak pakai power supply adapter saya pakai baterai gitu Omadid karena antena sudah di atas saya coba pakai baterai aja gitu SWR masih nyender sama dengan yang tadi gitu SWR nya masih nyender sama dengan yang tadi Yenki Charlie Zero Oscar Sierra Uniform Yenki Charlie Two Yenki India Zulu ganti Yenki 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 Jel Yenki 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 kelihatannya memang lebih bagus ya nanti Om Medi bisa lihat ini saya video sekarang oke nanti kita janji lagi sama Om 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 saya tunggu satu keputaran QSL, QSL Omadid gak apa-apa, yang penting saya udah bisa nyoba gak masalah gitu Omadid, silahkan kalau ada kegiatan atau sesuatu yang harus didahulukan, silahkan Omadid terima kasih, jangan lupa videonya dikirim ya thank you Omadid, selamat beraktivitas, 7-3 oke teman-teman, jadi QSL kali ini kita cukup bagus ya untuk nerima dan memancar sampai di Jakarta, di Yankee Charlie Zero Oscar Sierra Uniform, nah kita akan coba untuk shooting untuk posisi antena kita di atas seperti apa, kalau kemarin kan di bawah udah ya, sekarang kita tes seperti apa kondisi, working kondisi kita di atas ya, dan SWR-nya di saat ini disini beberapa nanti kita lihat, ya oke, keep stay tuned kita akan cek SWR kita di frekuensi 7145 tadi ya disini 7145 144 ya 45, nah ini kita akan cek SWR kita ya, kalau sebelumnya antena di bawah itu SWR-nya 1.0 ini kita coba antena di atas SWR-nya seperti apa kita lihat ya ya sama ya 1.0 dan kita pakai baterai tadi ngomong ke Om Adit Yankee Charlie Zero Oscar Sierra Uniform kita pakai baterai saja oke, sekarang kita lihat antena di atas working kondisinya seperti apa oke teman-teman sebelumnya kita pasangkan disini ya kita pasang disini sebelumnya untuk antena vertikal kita 40 meter band ini saya sekarang gantikan antena 10 meter band oke, kita akan lihat posisi antena 40 meter band sekarang di atas sana ya di atas sana menjulang tinggi sekali ya ya, sekitar 13 meter 14 meter ya nah, kontrapasenya turun ke bawah ini ya ini kontrapasenya ya, kita turunkan ke bawah sini tarik bagai tali ya, ke atas sana oke, nanti kita lihat untuk di atas posisi seperti apa antenanya oh ya, sebelumnya saya informasikan bahwa kabel yang ke atas itu sekitar 40 meter lebih ya kabel yang ke atas ke antena jadi kabelnya lewat situ turun lewat samping sini nah, terus masuk ke dalam ruangan itu sekitar 40 meter panjangnya sudah posisi di atas dimana antena vertikal saya pasang di atas ya nah, ini kontraposisi tadi turun ke bawah ya turun ke bawah sana ini saya lipat kira-kira ada sekitar 9 meter ya saya lipat jadi sekitar 9 meter posisi keseluruhan ini 10 meter wirenya nah, posisi antena seperti itu Anda bisa lihat teman-teman ya posisi antena seperti itu di atas oke, kita naik ke atas ya oke, kita naik ke atas nah, ini kabelnya nih kabelnya kita sambung ya, seperti itu sangat panjang sekali jadi 40 meter itu dari atas sini ada atas itu ya 40 meter panjang kabelnya oke, teman-teman ini bisa dilihat ya counterpoisenya turun ke bawah sana yang penting kita posisikan aja kemudian ini ya, konektor saya tutup plastik biar gak kena hujan tutupin gini jadi groundnya sama innernya beda ya pisah ya kemudian ini kabel kita ikat seperti ini biar gak kita tarik ke bawah ini kita pakai clamp clamp 2 di atas sini seperti itu ya jadi posisinya cukup terbuka ya Omadid itu disana ya di barat sana Omadid tadi yang cari Zero Oscar Sierra Uniform dia sana counterpoisenya di bawah itu nah, ini kalau selatan sebelah sana terbuka ya ke timur juga terbuka kemudian nah, itu gunung Merapi disana nah, kalau kita lihat dari posisi timur ya sini ya dari sini nah, posisi antenanya seperti itu panas banget saat ini cacu-acanya panas sekali ya ini saya gak pakai sendal lagi aduh, panas banget oke teman-teman yang jelas kita mancar GRP buat teman-teman yang lahan terbatas ya dengan vertikal udah cukup ya GRP kita mancar bisa kemana-mana gak masalah ini baru SSB-nya kalau FT8-nya jelas lebih kuat lagi ya untuk memancarnya karena kita andalkan untuk pakai komputer untuk mendekot kira-kira seperti itu ya teman-teman kita lihat ya ya, kelihatan saya di sini di atas ya ya, antenanya seperti itu tuh tinggi lumayan ya, jelas sekali terlihat panas banget disini nah, ini posisi siang tapi kita bisa komunikasi GRP di pukul 6.30 UTC tadi ya oke teman-teman itu dia komunikasi kita GRP yang kedua kali kemarin kita juga sudah coba GRP juga ya di frekuensi 40 meter band tapi antena masih di bawah terus kita coba kali ini juga dengan GRP antena kita naikin ke atas dan kemarin itu posisi jam segini sudah sulit ya kita mendengar tapi tadi bisa ya kita dengar dan kita bisa didengar dengan baik di yang ke Charlie Zero Oscar Sierra Uniform oke, terima kasih Om Hadid sudah membantu untuk merespon karena namanya GRP itu kadang-kadang banyak rekan-rekan yang malas menerima GRP karena katanya kecil ya tapi ternyata tidak kecil kan tadi lumayan bisa 5.9 plus gitu ya bisa sampai 10 DB 5 DB gitu ya enggak sampai 10 DB 5 DB paling ya sekitar itu ya lumayan kita mancar dengan baterai maksimal 5 Watt saja oke sekian saja dari saya teman-teman untuk anda yang mungkin punya lantar batas jangan masalah jangan takut ya tetap bisa mancar di 40 meter band enggak perlu juga pakai aluminium pakai joran pancing juga bisa seperti yang saya lakukan dengan antena wire wire 1 mili sudah cukup dan wire kan itu dari tembaga ya tembaga itu salah satu pengantar yang paling baik untuk kita aliri ya untuk arus listrik jadi saya lebih senang pakai tembaga gitu ya oke sekian saja dari saya terima kasih sekali lagi semoga ini bermanfaat dan membuat anda termotivasi untuk bisa berkomunikasi di 40 meter band sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pantri bye bye terima kasih Terima kasih.